PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Juga waktu masih kecil, masih buca, masih dalam kandungan, juga dalam usia tua, dan lain-lainnya. Tetapi, pengkotbah mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Nah, kalau sudah waktunya mati, maka mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, kita harus jalani. Kita ini sudah diberi hidup oleh Tuhan. Lebih-lebih, kita sekarang ini yang masih bersama-sama di senja mempesona ini. Sudah selayaknya kalau kita memelihara anugerah kehidupan dari Tuhan ini. Karena sebagian dari kita sudah mengalami apa yang dikatakan Musa dalam kotbahnya yaitu manusia hidup 70 tahun saja dan kalau kuat 80 tahun. Itu kata Musa. Padahal Tuhan Allah sendiri pada waktu menciptakan manusia, Tuhan bersabda umurnya akan 120 tahun saja. Nah, maka kadang-kadang kita mendapat berita dalam berita dari mulut ke mulut, atau dari WA, atau dari video, atau dari kesakian. Memang ada orang yang mencapai umur-umur itu di atas 100 tahun. Ya, ada beberapa, itu banyaklah begitu. Ya, itu wah, tapi ya memang berat ya kalau umurnya sudah sampai segitu. Itu orang Jawa itu sudah mengatakan apa? Kalau sudah terlalu tua itu, Lunggu horat jenak, mangan ora enak, turu ora kepenak. Jadi makan, tidur, duduk, serba nggak enak. Badannya sudah, ya semua sudah salah sakit, sini sakit, begitulah. Nah, untuk mencapai usia yang luar biasa ini, Tuhan sudah bersabda, Hurmatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurnu. Nah, dalam usia senja ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk bertobat, dan untuk banyak, apa ya, banyak berdoa. Kenapa? Kita sebaiknya jangan lelah berdoa. Jangan malas berdoa. Ah, nggak usah berdoa, kemarin juga berdoa, tadi sudah berdoa, berdoa melulu. Nah, umur-umur, siapa tahu, pada waktu kita sedang berdoa, itulah doa kita yang terakhir. Nah, kalau kita mati dalam suasana berdoa, wuh, kita percaya, Tuhan gembira sekali, menyambut kita. Inilah persiapan-persiapan rohani kita untuk menyongsong kematian kita yang tak seorang pun tahu kapan waktunya. Mari kita somsong kematian kita dengan penuh percaya apa yang dikatakan oleh pemasmur, bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan tak kurang-kurangnya Santo Paulus juga berkata, dulu pernah saya katakan itu, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan oleh kematian anaknya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan, bagi Paulus juga, tentu juga bagi kita semua, bahwa kematian adalah keuntungan, seperti yang saya katakan kemarin dulu. Karena, kita akan kembali ke surga yang adalah tanah air kita. Nah, kita akan kembali menjadi cahaya untuk hidup kekal abadi di surga, karena kita memang asalnya cahaya. Untuk ini semua, sebetulnya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. itu kalau, ya, kalau kita ingat di Yohanes 6 ya, itu kan Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan hal yang sama, yaitu apa? Tuhan Yesus sudah membangkitkan pemuda dari main, putri Yairus, anak perwira Kapernaum, juga Lazarus, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu akan dilakukan juga untuk kita. Nah, inilah semua makna kematian bagi kita yang harus kita yakini. Yakni, sukacita. kematian itu suka kita, bahwa kita harus yakin, percaya, dan mengamini karena apa? Hidup tidak di, apa, hidup tidak dilenyapkan, tetapi hanya diubah. dari alam vana ke alam baka, dari kehidupan sementara ke kehidupan kekal abadi di surga. Itulah apa namanya, bahwa kita pernah, saya pernah mengatakan waktu itu juga, kalau kita masuk surga, maka di sana akan penuh sukacita dalam perjamuan kawin anak domba. di hadapan tata Allah, kita bergembira, bersukacita dengan puji-pujian surga, bersama para malaikat, para kurus, para asul, para nabi, dan para luar kita yang sudah mendahului kita di surga. sebagai penutup renungan kecil ini, izinkan saya menyanyi ya, ini nyanyian dari bina iman anak, nyanyian yang apa, yang mengajak kita memilih jalan yang sempit, karena itulah jalan lurus yang membawa kita atau menonton kita masuk surga. Lagunya itu seperti ini. di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana kau pilih yang lebar api jiwamu mati tapi yang sempit Tuhan berkati jalan lebar itu membahayakan artinya apa kita berbuat jahat itu mudah sekali. Jalan yang sempit itu Tuhan memberkati kenapa? Karena berbuat baik itu kayaknya ya hitung-hitung susah mau berbuat baik kok hitung-hitung dulu. Nah itulah yang dimaksud dengan jalan sempit. Nah itu ya pokoknya ya kita amin aja lah lagu itu karena ya bagaimanapun lagu itu juga baik. Oma Opa Rom Agus sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ampunilah saya maafkan saya sekian Tuhan memberkati amin kita ingin mendengar dari Opa Hardono yang sudah lama kita tidak dengar selamat sore Opa selamat sore Opa Hardono selamat sore selamat sore Ramon iya sudah lama selamat sore apa kabar apa kabarnya Pak Hardono halo terima kasih Romo atas sapaannya terima kasih bagaimana Opa sehat-sehat sehat sehat-sehat 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 sehat Ramon oh iya oke sehat ya ingin menjumpai Mas Anton Purvi yang ada di Lampung Mas Anton selamat sore saya ingin Mas Anton untuk mencoba menjawab pertanyaan saya ini yaitu tentang kebangkitan jadi coba dari pengalaman Mas Anton dan bagaimana itu semua tentu yang akan memberikan pengharapan yang akan memberikan kekuatan memang hal yang cukup apa namanya kalau kita pikirkan yang sulit juga tapi cukup mendalam kalau kita bisa mencoba mengungkapkannya ya Mas Anton saya minta Mas Anton sekarang halo apa kabar ya Romo Opa Oma dan para pendengar program radio Ratu Rosari Senja Pempesona pertanyaan Romo dan tema kita ini memang sungguh berat ya bagaimana memahami apa itu kebangkitan sebagai sebagai suatu momen perubahan wujud atau transformasi kita dari kehidupan sekarang ini ke kehidupan baru ini apa namanya pertanyaan yang terus terang sungguh sangat mendalam dan sulit bagi saya untuk menjawabnya Pertama dunia pun rasanya kok belum pernah ya memberitahu saya pribadi tentang kehidupan baru mereka di sana entah entah kalau para opa-oma itu pernah ditanda petik ditampaki orang yang sudah meninggal lalu diberitahu di sana dunianya yang baru itu menyeramkan menyenangkan membahagiakan dan sebagainya kalaupun apa namanya penampakan atau mimpi atau kisah-kisah yang memberitahu kita tentang kehidupan baru mereka di sana itu pun menurut saya memang harus apa kita pahami dengan sungguh-sungguh baik secara katakanlah pikiran nalar ya tetapi juga dengan hal iman jangan-jangan kita bisa saja tertipu oleh apa namanya hal-hal yang di luar iman kita opa-oma dan para pendengar setia sejaman pesona sebagai orang priman dan anggota gereja katolik kita akan selalu diajak untuk ingat akan transformasi hidup kita dari dunia nyata dunia sekarang ini ke dalam kehidupan baru melalui proses kebangkitan badan yaitu lewat jadat iman rasuli maaf aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal nah ini bagian akhir dari darasan itu mengingatkan kita bahwa hal yang terakhir bukan berarti diabekan tetapi justru menjadi titik dasar kita bahwa dengan penuh iman kalau kita tidak percaya akan adanya kebangkitan badan maka kita tidak akan percaya bahwa Yesus sendiri yang telah bangkit saya pernah intinya mengotak atik syahadat itu dengan cara dari bawah jadi artinya dari darasan yang paling bawah yaitu aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal lalu naik ke atas naik ke atas naik ke atas akhirnya akan pada titik puncaknya akan aku percaya akan ala bapak yang maha kuasa dan akan Yesus Kristus putranya dan seterusnya itu artinya apa artinya dengan darasan yang terakhir yang tentang kita diminta untuk percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu mengajak kita untuk yang utama dalam darasan kita yang pertama yaitu aku percaya akan Allah disitulah bahwa dengan kita diajak untuk selalu mendaraskan keridu atau syahadat iman itu mengajak kita bahwa Kristus sungguh telah nyata bangkit dari antara orang mati maka kita pun diajak untuk mendalam itu Yesus hidup kembali untuk mengalami kehidupan barunya bersama Allah di surga maka kita pun harus memiliki iman yang benar bahwa kita pun juga nanti akan mengalami perubahan atau transformasi hidup seperti Yesus alami secara kemanusiaan Yesus mati badannya tetapi dalam kealang kealahannya itu merengguh badan Yesus dan itu mengalami kebangkitan badan kita juga dan kehidupan baru kita di dalam kemuliaan Tuhan dan Bapak Oma tentu masih ingat ya dalam bacaan Injil pada hari-hari yang lalu itu dikisahkan ketika orang-orang saduki bertanya kepada Yesus tentang kehidupan setelah kematian kepada orang saduki itu dan juga kepada kita Yesus menegaskan bahwa dalam kehidupan baru nanti kehidupan kita itu sungguh berbeda dengan ketika kita hidup di dunia tidak ada kawin dan dikawinkan tidak ada keluarga tidak ada hubungan antara pimpinan anak buah dan sejenisnya di sana dalam kehidupan baru Yesus mengatakan kita akan menjadi anak-anak kebangkitan dan kita menyerupai malaikat itu artinya apa menurut saya adalah bahwa kita tidak lain ada kehidupan baru setelah kematian dan supaya kita mengalami kehidupan baru menjadi anak-anak kebangkitan dan menyerupai malaikat maka proses yang kita ikuti adalah kematian badan lalu kebangkitan badan oleh kuasa Allah nah hanya ini persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mengalami kebangkitan diri kita kelak atau mengalami perubahan diri kita dari kematian jasmani kematian badani dan bertransformasi ke dalam kehidupan rohani dan menjadi anak-anak kebangkitan menurut saya ya maaf terus saya agak sulit ya tapi saya mencoba memahaminya dalam iman injil hari ini tentang seorang janda yang memberikan persembahan kepada Allah digambarkan bahwa janda itu memberikan dari keseluruhan hidupnya ya artinya keselarasan hidupnya dengan ganda Allah dan sebagainya saya rasa kita perlu juga meniru ini dengan mempersembahkan diri kepada Allah bagi sesama pasangan kita keluarga tetangga dan sebagainya ya tentu persembahan itu tidak berupa material waktu pikiran tetapi juga perhatian ya perhatian kita dan tidak kurang dari itu kita persembahkan juga kedosaan kita supaya dengan persembahan kedosaan kita Tuhan memberikan pengampunan dan kita dibersihkan dari dosa-dosa dan kita dibibaskan dari hukuman kekal dengan demikian kita bisa memperoleh apa namanya kehidupan baru dalam transformasi hidup kita dari kematian badani kepada kehidupan yang baru mungkin itu Romo opa-oma ya terus terang sulit untuk mendalami tema kita hari ini tetapi saya percaya dengan bimbingan roh kudus kita akan dimampukan untuk memahami maksud secara iman ini supaya kita juga mempersiapkan diri untuk mengalami kebangkitan badan dan kehidupan kekal bersama Allah amin amin terima kasih mas Anton luar biasa ya kadang-kadang kita sulit sekali untuk menjelaskannya tetapi roh kudus membimbing kita nyatanya apa yang mas Anton ceritakan apa yang diseringkan sungguh luar biasa ini karya roh kudus loh nah ring dari Pak Prapto di Jogja Mas Anton di Bandar Lampung sekarang kita pergi jauh dikit ya ke Bolivia kita ingin menghubungi Suster Rosa yang ada di Bolivia yang barangkali masih kedinginan karena cuacanya dingin sekali di Bolivia katanya apalagi dia tinggal di pegunungan ya ya Suster Rosa iya Suster Rosa Monggo setelah mendengarkan tadi paparan dari senior-senior kita hola 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 sudah masuk oke iya iya pertama jaring yang mengerikan karena sabar baru pulang dari koca bomba jadi hari sabtu itu kami bahagia sekali karena mendapat kunjungan dari pedutaan besar kubik Indonesia di lima datang untuk mengunjungi kami warga-gara Indonesia yang rata-rata ya para suster dan para romo dan dannya FSPS SPJ yang semangat sekali ya bisa bertemu sebagai bangsa dan bagus sekali gitu kita menerima perhubungan apa ya jadi suangan dari langsung dari Bapak Presiden yang berupa apa penangkal covid itu dengan alkohol seluruhnya yaitu bohongan yang paling senang saya dapat indomie itu yang pernah makan jadi bagus dalam sharing-sharing itu bisa disimpulkan bahwa kehadiran kita sebagai warga negara Indonesia di seluruh dunia itu memang memberi semuangan yang positif terhadap misi dimana kita berhadap berhubungan di pengisian memang sebagai misionaris sebagai biarawan biarawati dan ini satu yang kita seringkan kemarin itu ada jumlah dari jumlah misionaris di seluruh dunia itu 30% adalah warga negara Indonesia kita bersyukur kita bangga karena dalam hidup ini kita bisa memberikan apa ya nilai-nilai yang diharapkan dunia ya untuk membahagiakan setiap manusia itu tanggung jawab kita dan kami saya khususnya bahagia sekali bisa berbagi dengan sesama bangsa Indonesia di negeri asin ini baik jadi bicara tentang hari tentang masa depan kehidupan kita ini ya Tonton Burwi mengatakan ya sulit juga sih kita mengatakan hal-hal yang belum kita alami juga pasti bagi semua kita yang masih hidup itu sekalipun ilmu-ilmu agama ilmu-ilmu teologi iman mengajarkan banyak tetapi itu masih merupakan satu misteri satu perjalanan menuju ke 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 yang lain ya maka bagi saya pengalaman pengalaman menuju kematian atau menuju kehidupan kita itu lebih memberikan dimensi harapan jadi seperti yang diajarkan oleh orang tua saya oleh sesepuh keluarga kami itu yolah mumpung seurit jadi selagi kita masih hidup kita masih bisa melakukan sesuatu dengan sadar memberikan sesuatu dengan lakukanlah itu jangan pikir bahwa kamu akan mendapat terima kasih dibuat disandung karena apa yang kamu lakukan bukan itu dengan kita karena kita hadir kita lahir itu untuk menuju satu kehidupan yang kehidupan kekal kehidupan dimana tidak ada tidak ada lagi kematian gitu ikhlas gitu jadi mengembangkan sikap ikhlas selama kita masih hidup itu fundamental ya tidak bisa ditawar menawar maka saya bukan bukan anti artinya media komunikasi sosial kita melakukan sedikit ditayam di tv dipamer pamerkan gitu itu ya baik saya menuju lebih baik tapi bagi saya melakukan sesuatu diam-diam dengan puluh tapi dengan hati yang besar itu bukan karena mengharapkan pahala tetapi itulah yang bisa kita berikan dalam siaran siaran kita siaran saya di dunia ini saya percaya saya beriman karena memang dalam sekali tadi mentanteng kurbi sudah mengungkapkan tentang sahadat iman kita sahadat iman katolik itu ada 12 pasal yang endingnya adalah menuju kebangkitan kekal kehidupan kekal kebangkitan badan itu nah kalau sahadat islam kan dua ada puluh Allah asadu Allah ilaha ilam asadu an nam maka rus berubuh punya dua jadi kita hanya percaya pada Allah dan Muhammad sebagai utusannya tapi sahadat katolik sangat luas ya dengan pengeblat pasal itu wah kita waktu kuliah itu mendalami satu semester enggak selesai loh segini dalamnya tapi umah upah romoh intinya bahwa persiaran hidupnya ini tidak gagal maka berikanlah yang terbaik dalam hidupmu bagi orang lain bagi sesama khususnya yang menerita gitu jadi nilai dari yang kita lakukan itu adalah nilai iman gitu ada nilai sosial ada nilai spiritual nilai iman tetapi berkembanglah disitu maka itu salah satu yang memotivasi saya untuk menjadi misionaris dan enggak mengerti waktu itu sebelum katolik apa sih sebenarnya tapi benar-benar apa yang dilakukan oleh Madri Teresa di Calcuta Ibu Teresa dari Calcuta itu menutupi kenapanan saya mengugah bahwa saya ingin menjadi seperti itu ya apapun untuknya tetapi nilai yang diseringkan itu adalah nilai kemanusiaan dan spiritual melihat banyak orang bahagia selama kita masih ada di duri ini karena sesudah kita berada dalam kehidupan dekat ya enggak terlaku ya kita mau apa itu masih misteri itu pasti tapi masih misteri itu seperti pengalaman Lazarus yang berdorok itu ya dengan Pak Abraham dengan itu itu indah sekali pengalamannya ya mereka orang kaya yang selalu berpakaian lelan berpakaian berjubah melah dengan itu ketika dia masuk neraka dia minta tolong tolong itu loh Lazarus itu menjelukkan jahitnya supaya ini panas sekali situasi neraka kayak gini lalu dikatakan Bapak Abraham kamu sudah menerima banyak selama di dunia sudah tidak gitu nah itu sikap lepas bebas ya meskipun kita punya di dunia ini sepertinya kita tidak punya apa-apa gitu jadi semua memang berasal dari Allah makanya disini saya sering digoda-goda ya wah sekarang aku harus panggil untuk kamu dokter ya harus panggil dokter ya lah gitu panggil aja soinegrit apa-apa kayaknya ya saya si hitam kecil itu sekedar kertas yang mungkin dibutuhkan untuk saat tertentu tapi hidup saya tidak ditentukan oleh itu saya bahagia dengan berbagi seperti ini jadi selama mendengarkan sentrona ini saya saya menyiapkan ramuan ini medisinal untuk panti untuk omak-opak di panti yang menutupkan perhatian lebih ini sudah saya 35 liter setiap 2 hari melakukan terapi semua itu ini adalah dimensi harapan mereka akan pergi dengan bahagia seperti yang dikatakan Ibu Teresa itu ya ketika seorang pengemis yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami sentuhan kasih sentuhan manusia ketika memandang wajah Ibu Teresa yang melihat saya mengatih sebagai raja karena belum pernah Tuhan kaji seperti ini saya alami spiritual spiritual seperti ini yang memang menjadi daya bagi saya saya tidak mau siapa tidak mau dikenal orang tapi melakukan dengan tulus ini calengan artinya mak bilang bapak bilang calengan dok saya tidak menuju suar ke menuju surga adalah peluruh kebaikan yang kita lakukan saat ini maka oma opa selamat banyak yang bisa kita lakukan hari ini juga kita tidak tahu hari ini mau ketemu siapa sekedar senyum itu sudah memberi kebahagiaan bagi orang yang yang menderita sekedar sapaan dan hal kecil yang kita lakukan hari ini besok pagi dengan siapa kita bertemu itu adalah mengembangkan dimensi harapan dalam menuju alam baga kehidupan kekal amin alam Allah cuci Tuhan kita masih diberi kesempatan itu ya terima kasih suster dan nanti suster juga bagian menutup doa ya namun kita hibur dulu opa oma kita hibur dulu opa oma dengan sebuah lagu siapa bilang lansia tidak berguna berguna loh nah saya coba nyanyi ya siapa bilang lansia tidak berguna semoga bisa didengarkan baik siapa bilang lansia tidak berguna siapa bilang lansia tidak berguna bangun pagi berdoa ke anak tutup siapa bilang lansia tidak berguna meskipun tua tetap diperlukan masing tulang sedang sejak kemasyap meskipun 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 tidak masalah meskipun siapa bilang lansia 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 selamat lansia 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 Di hari tua Opa Oma Siapa bilang Masya tidak berguna Kita tetap berguna Setia Membus kota Siapa bilang Lantia Tidak berguna Bangun pagi Berdoa Ke anak Sudu Siapa bilang Lantia Anak iasan Meskipun tua Tetap diperguna Banting Sudah Sejak Termaja Meski Ujang Meski Panas Tidak Masalah Tidak 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 Seorang